Pentingnya luangkan waktu bermain dengan anak Permainan seperti pada dasarnya dapat menjadi media bagi orang tua untuk dapat memasuki dunia anak Dalam cara yang dipahami dan disukai anak Relasi orang tua dan anak yang positif menjadi landasan bagi anak untuk kelak membina relasi interpersonal yang juga positif Pesokolog Roslina mengatakan saat orang tua meluangkan waktu untuk bermain bersama anak Juga dapat membentuk bonding dan hubungan yang lebih erat antara orang tua dan anak Serta anak akan merasa berharga, dicintai, dan diperhatikan oleh orang tua Lebih menarik, melalui kegiatan bermain bersama Orang tua memiliki pemahaman yang lebih baik tentang anak Terutama terkait profit Bahkan menjadi momen bagi orang tua untuk mulai mengenali minat dan bakat anak Dunia kanak-kanak memang sepatutnya diwarnai dengan beragam permainan yang dapat mengasuh imajinasi, kreativitas, dan seluruh aspek tumbuh kembangnya Anak dapat dengan bebas menggunakan imajinasi mereka sekreatif mungkin Namun idealnya tetap dengan pantauan orang tua Hal ini dikarenakan anak terkadang belum mengerti apakah setiap permainan yang dimainkan baik dan tidak membahayakan Serta bisa dimainkan oleh anak seusianya Dengan melibatkan diri dalam permainan anak juga ternyata banyak manfaat yang akan didapat bagi orang tua Didasari atau tidak Ketika orang tua bermain bersama anak Akan meningkatkan hormon oksitosin Atau hormon bahagia pada orang tua Ya, bukan hanya si kecil Orang tua pun bisa mendapatkan manfaat yang sangat baik dari kegiatan bermain bersama Hormon oksitosin pada orang tua meningkat saat menyentuh dan tertawa bersama anak Tentu saja ini sangat menyenangkan Selain itu Kemampuan untuk bermain atau mengerjakan sesuatu dalam sebuah kelompok atau tim Juga akan memudahkan anak di kemudian hari Ketika nanti anak beranjak dewasa Kemampuannya bekerja secara tim sangat dibutuhkan Hal ini dapat dilatih sejak dini dengan melakukan permainan bersama dengan orang tua maupun anggota keluarga lain Melalui aktivitas bermain bersama Melalui aktivitas bermain bersama bisa melatih kemampuan kerja tim sekecil ya bunda Selain itu Anak juga akan belajar mengatur emosinya untuk tidak egois dan bertindak sesuka hati Hal ini dikarenakan apa yang ia lakukan dapat berefek pada orang lain Melalui kemampuan kerja tim secara tidak langsung anak juga belajar tentang bersosialisasi Diharapkan dengan melakukan permainan keluarga Anak dapat terhindar dari masalah kesulitan bersosialisasi nantinya di masa depan Dunia anak-anak adalah dunia bermain Hanya saja Kadang kita sebagai orang tua malah stres dan marah-marah melihat anak yang tak pernah diam Dan selalu mengajak kita bermain Di tengah kesibukan dan rutinitas yang padat Kita seringkali mengabaikan kebutuhan anak untuk bermain Dalam proses mendidih anak Kita tentu memahami bahwa karakteristik, pola pikir, dan keunikan setiap anak berbeda Cuma memang seringkali tingkah pola dan perilaku mereka sangat menguras emosi dan energi kita Dalam menembingi anak, penting pula untuk bersikap sabar dan lemah lembut